Kita akan membahas mengenai fingerprint recognition. Fingerprint ini adalah salah satu biometrik atau ciri pengenal yang dimiliki manusia. Menjadi biometrik ada dua karakteristik yang harus dimiliki. Yang pertama, unik. Yang kedua adalah permanen sifatnya. Dan fingerprint ini dimiliki manusia sejak lahir, sewasa, sampai dengan meninggal itu sama, permanen, dan unik. Jadi fingerprint ini menunjukkan pola dari reach, bukit, dan valley, lembah. Jadi seperti terlekukan reach and valley disebutnya, istilahnya yang ada pada ujung-ujung jari. Dikena juga sebagai fingertip. Nah, kalau pada area kulit yang ditumbuhi rambut, ini smooth skin ya. Tetapi di permukaan seperti telapak tangan, ujung jari, ini ada friction ya. Karena itu yang kita kan menggunakan tangan, telapak tangan jari untuk menyentuh, memegang gitu. Jadi kita tidak menggunakan kulit, area lain, biasanya ya telapak kaki dan telapak tangan, seperti itu. Sehingga di sini ada istilahnya friction reach, seperti itu kan ya. Nah, ini pola-pola khusus inilah yang menjadi biometrik manusia. Untuk kulit sendiri, strukturnya ada ini ya, epidermis, dermis, tadi sudah disebutkan juga ada pori-pori, ada rambut. Namun pada permukaan-permukaan seperti telapak tangan, telapak kaki, dan jari itu tidak ditumbuhi ya, rambut. Karena dia lebih sering bergesekan, friction ya itu tadi ya. Dia istilahnya friction reach skin. Nah, ini adalah contoh dari sidik jari, dari seseorang ya, diambil 10 macam, semua jari-jarinya. Tujuannya merekam sidik jari untuk mengetahui seandainya pelaku kriminal menyembunyikan identitasnya, gitu. Karena sidik jari tidak bisa dipalsukan. Biasanya juga untuk SIM ya, ada di SIM, ijasa, ini adalah identitas yang melekat atau biometrik dari seorang individu. Dalam penegakan hukum, bisa digunakan untuk mengetahui identitas terjadinya. Kasus itu biasanya meninggalkan yang namanya latent fingerprint. Sidik jari latent di permukaan-permukaan benda yang disentuh. Nah, ini bisa dicocokkan dengan yang tersimpan di database. Kemudian, seiring dengan meningkatnya data yang dikumpulkan, maka diperlukan proses otomatisasi pengenalan identitas seorang dengan biometrik sidik jari ya. Dikenal sebagai AFIS, Automatic Fingerprint Identification System. Jadi, biometrik yang paling awal mulai dari sidik jari. Nah, ada contoh tiga macam variasi dari sidik jari yang sama. Yang gambar pertama ini adalah roll, digulingkan sidik jarinya. Yang kedua, ini plain, tidak ditekan. Yang ketiga ini adalah tadi, sidik jari latent. Latent fingerprint ini bisa menjadi bukti untuk forensik ya, karena dia ditinggalkan di tempat-tempat yang permukaan-permukaan yang dipegang oleh pelaku kejahatan biasanya. Friction Ridge Pattern, ini adalah pengenalan sidik jari berbasis fitur yang diekstrak pada sidik jari. Karena tadi ya, ada semacam gesekan dan bentuk ridge lekukan-lekukan ya. Ini adalah mesin AFIS. Friction Ridge Pattern, kita bisa lihat di sini ada suatu di gambar, grid skill ya, sidik jari. Level 1, fitur level 1 ini adalah orientation ya, arah, dan singular point, titik-titik tunggal, itu disebut fitur level 1. Fitur level 2, disebut juga Ridge Kelton ya, tadi ya, lekukan-lekukan, lembah. Dan level 3 adalah Ridge Contour, Port, and Dot, ya, di gambar D. Pada level 1, yang diamati hanya dua informasi ya, flow, orientasi, arah, dan frekuensi. Sedangkan posisi dan detailnya diabaikan. Untuk mengamati fitur level 1, cukup memerlukan sensor gambar ya, yang mampu melakukan pemindaian 250 piksel per inch. Di mana orientation, orientasi ridge-nya pada piksel X, Y ya, atau arah tangan sial dari garis ridge line. Garis tersebut adalah piksel yang melewati piksel X, Y ya. Ini adalah 0, N. Arah tangannya. Sedangkan ridge orientation map, ini adalah sebuah unit length, unit length vector field, yang arahnya didefinisikan dalam interval 0 KPN. Ini ya, friction ridge pattern, atau arah dari ridge-nya tadi. Ada yang lurus, tegak lurus, agak kesamping, dan sebagainya, ini diukur sudutnya ya, terhadap garis lurus. Sedangkan ridge frequency adalah rata-rata banyaknya ridge line yang melewati piksel X, Y ya, dan tegak lurus terhadap orientasi lokal. Level 1 tadi ada ridge orientation dan ridge frequency, namun ridge orientation atau sudut tadi ya, tangan biasanya dianggap lebih penting dibanding frekuensi. Kalau frekuensi ini kan banyaknya garis gitu. Sudut dianggap lebih penting dibanding banyaknya garis. Oke, seperti ini ya, ridge orientation map. Nah, ini kan ada yang lurus ya, tegak lurus garisnya, ini ada sudutnya berbelok, ini juga berbelok. Ya. Singular point adalah suatu titik yang berada di lokasi di mana ridge orientation tiba-tiba berubah. Arahnya tiba-tiba berubah. Kalau ini kita lihat kan lurus ya, semua lurus ke atas, tiba-tiba dia berbelok ke sini kan. Nah, ini singular point-nya, perbelokan arah atau bifurkasi, percabangan, perubahan arah, ini juga disebut sebagai singular point-nya. Lalu ada dua tipe ya, singular point, perbelokan, yaitu loop dan delta. Loop ini lingkaran, bentuk ini ya, seperti ini kan loop, kalau delta itu arc, delta pertemuan kedua, cabang. Ini loop, ini delta. Di sini manfaat dari singular point pada sidik jari dipandang sebagai representasi dari orientation map ya. Jadi, sidik jari seseorang itu dikenal dari singular point, singular point yang terdapat pada friction ridge pattern-nya ya. Jadi, jumlah loop, berapa delta di dalam sidik jari seseorang. Ini ya, contoh, ini plane ya, arc saja di sini. Kemudian gambar B, ada arc, arc-nya yang segitiga ya simpulnya. Ada loop, ini left loop, dan gambar C ya. Sendirungannya, loop-nya orientasi ke kiri. Ini, right loop. Belingkar disebut wall, dan ini twin loop ya. Sekarang, friction ridge pattern level 2. Kalau tadi kita punya singular point, di level 1, di level 2 ada yang namanya minusi. Minutiai, ini berarti minusi. Ini adalah lokasi di mana lakukan ya, berkembang, berakhir, dan memecah gitu. Atau bergabung dengan ridge-ridge line. Ridge-nya garis-garis ya, pada sidik jari. Ada tiga proper dari property ya, dari minusi ya. Yaitu lokasinya, arahnya, dan jenisnya. Untuk observasi pada sidik jari level 2, memerlukan resolusi yang lebih tinggi dibanding level 1 ya. Yaitu 500 pixel per inch. Jumlah minusi bisa bervariasi. Misalnya pada sidik jari yang digulingkan, roll-nya ada 136. Pada plane yang tidak digulingkan, ada 56. Pada latent, biasanya lebih sedikit. Karena latent kan tidak disengaja ya. Tidak ditekan, dia tertinggal saja. Ada 18. Minusi. Minusi ini disebut fitur ya, pada sidik jari. Selain singular point tadi. Dan minusi menangkap banyak informasi dari sidik jari. Seperti itu. Ini ya contohnya ya, minusi. Ketik-ketik perpotongan, percabangan, pertemuan itu disebut minusi. Sekarang selanjutnya level 3 ya. Di mana ini adalah latent. Yang gambar A ini latent fingerprint diambil. Sedangkan gambar P ini matchingnya ya, yang dari database. Nah ini dilihat di sini polanya hampir sama ya. Baik dari delta, singular point maupun minusinya. Yang disampaikan di sini. Di level 3 artinya lebih halus ya, representasi fiturnya. Fineness. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk lubang. Lubang keringat ya, atau sweat. Sweat pori, pori, lubang keringat. Pori-pori keringat. Kemudian juga contour ya, pada ridge-nya. Ini kan ya, ada edge contour. Ini ada pori-pori, ada dot, titik-titik. Level 3, fiturnya lebih banyak di eksplorasi belakangan ini karena lebih halus. Dan lebih bisa digunakan untuk matching dengan latent fingerprint. Selanjutnya kita ke pemerosesan citra. Yang pertama adalah akuisisi. Untuk mendapatkan citra finger pinch. Tentunya menggunakan sensor ya. Bisa secara tradisional menggunakan ink, tinta kan. Stample, eh biasanya kalau cap tiga jari itu pakai tinta gitu ya, bantalan tinta. Selain itu, sensingnya bisa menggunakan detail image processing. Ya, secara offline maupun online. Kalau offline, disini disimpan citranya. Jadi, disimpannya menggunakan cara manual pakai stemple, di kertas, atau latent fingerprint. Sedangkan secara online dibuat lewat teknologi digital imaging. Biasanya kalau kita mendaftarkan ke handphone, absensi gitu ya. Jadi, di scanning fingerprint kita. Di mana jenis sensornya, ya bisa dengan kapasitif dan optical sensornya. Bisa menggunakan infrared maupun optical ya. Cara-cara sensing bisa secara manual ya. Dipakai tinta, terus di-scan. Atau langsung menggunakan sensor, teknologi sensor, sensor-sensor optical. Ini dari proses mengambil latent fingerprint ya. Dengan bantuan proses kimia diperoleh latent fingerprintnya. Lalu, disini beberapa teknologi sensing. Live scan sensing ada, namanya FTIR. IAER, optical frustrated total internal reflection. Kapasitan ultrasound, seperti USG gitu ya. Tapi, ultrasound reflection pakai ultrasonic. Fisioelectric effect dan temperature differential. Nah, disini ada latihan ini ya. Carilah informasi mengenai sensor yang dipakai pada smartphone ya. Yang smartphone-smartphone yang dilengkapi dengan biometrik. Silahkan di-ulas teknologi sensor apa yang digunakan. Dikerjakan di e-learning ya. Nah, selanjutnya disini kita akan lihat masing-masing bagaimana cara kerja optical ya. Prinsipnya adalah prisma. Gunakan light laser source. Ya, atau kamera. Jadi, jari diletakkan di atas sensor. RIDG-nya untuk menangkap tadi ya. Friction RIDG-nya. Lalu, dalam tempat sensor itu ada cahaya yang memantul ke RIDG-nya. Sehingga akan diterima oleh kamera ya. Gambarnya. Sehingga langsung dihasilkan piksel-piksel. Yang dikenai tadi. RIDG-nya akan menempel kepada sensornya. Selanjutnya, kapasitan. Berupa chip ya. Chip yang ditanami puluhan ribu elektroda. Dimana kulit berperan sebagai elektroda ya. Kapasitan. Disini kerjanya, prinsipnya saat jari bersentuhan dengan chip, akan timbul tegangan listrik. Yang besarnya beda-beda. Bergantung tadi. jarak antara kapasitan plate dengan permukaan jari. Dimana RIDG menghasilkan kapasitan yang lebih tinggi dibanding valley. RIDG-nya di puncak ya. Dan valley bukit. Kemudian kualitas sidik jari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya resolusi dari scanning, luas sidik jari untuk mendapatkan image fingerprint, dan jelas atau tidaknya pola reach dari jari seseorang. Resolusi biasanya 500 ppi. Dengan jarak antar reach sebesar 9 piksel. Kecil sekali ya, itu 9 piksel. Untuk lembaga penegakan hukum malah lebih spesifik ya. Sampai sensitifitasnya 1000 ppi. Menggunakan fitur level 3 ya. Untuk aplikasi sipil, biasanya memakai sensor dengan resolusi lebih rendah untuk menekan biaya ya. KTP menggunakan scanner 500 ppi. Kemudian ada smartphone, laptop. Ya ini lebih kecil ya. untuk menekan biaya. Kualitas dari citra yang dihasilkan, A itu pada 1000 ppi. Memang lebih detail ya. Yang B ini 500 ppi. Sampai lokasi-lokasi ininya, minusi-minusinya terlihat semua di sini. Selanjutnya, contoh hasil sensornya ya, hasil sensingnya. Dengan teknik yang berbeda. Nah, di sini contoh low-quality fingerprint image. Ini dry finger ya, tangan yang kering tanpa tinta basah. Ini tinta basah. Ini juga adalah tinta basah dengan banyak noise ya. Bukan dari jarinya. Di sini banyak lipatannya ya, pada gambar ini. Lalu, kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.